Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafia Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergebung di SMP Negeri SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Mau tahu lebih lanjut tentang sekolah ini? Yuk kita simak video berikut ini SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Merupakan salah satu sekolah menengah pertama Di Kabupaten Penajam Pasir Utara Tepatnya berada di Jalan Maridan, RT 6, Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur Secara astronomis, tetapnya berkisar antara lintang minus 1,1204 dan bujur 116,6396 SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara resmi beroperasi pada tanggal 6 Juli 2007 Dan diresmikan oleh Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Yusran Aspar MSI Selama beroperasi, SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara telah menuluskan 11 angkatan calon generasi penulus bangsa yang berkarakter dan berprestasi Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan gambaran singkat tentang SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Sekarang saatnya kita berkenalan dengan Bapak Ibu Guru yang akan membimbing kalian dalam proses belajar mengajar Yuk kita kenalan dulu Selamat datang, warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosna, saya Kepala SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Selamat datang, saya ucapkan kepada 10 peserta didik kelas 7 Semoga kalian semua berserah sekolah di SMP Negeri 14 ini sampai kelas 7 Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Ngargasana Saya di SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Mengajar MAPEL Pendidikan Agama Islam Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan maaf, nama saya Dwi Ngargasana, saya Dwi Ngargasana, saya Dwi Ngargasana, saya Dwi Ngargasana, saya Dwi SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Saya mengajar, maka pelajaran pendidikan majestat dan warna negara Terima kasih Selamat pagi, selamat pagi, salam dan hati Perkenalkan, saya Yopi sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk semua kelas Sekian, terima kasih Good morning pribadi, ayah mendari Sdambik, ayah dan Inggris Tijal, Inggris Ibn Fondi, Tiu Saya berharap anak-anakku sekalian tertarik untuk belajar Bahasa Inggris Jangan katakan bahwa Bahasa Inggris itu susah, tetapi Bahasa Inggris itu sangat menarik Asalkan anak-anakku, senantiasa selalu belajar setiap hari Jangan malu-malu untuk ngomong Bahasa Inggris, apa itu benar apa salah Yang penting, namanya belajar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hadijam Hadina Saya mengajar mapel seni budaya dan praharia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan, nama saya Liti Sudiani Saya mengajar pelajaran olahraga dan bimbingan kosli Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan, nama saya Ahma Bu Hajir Saya adalah guru IPS pada SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Terima kasih Nah anak-anak, kalian tadi sudah berkenalan dengan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Sekarang saatnya kita melihat sarana dan prasarana penunjang pembelajaran Cekidot Ruang belajar SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara memiliki 3 ruang belajar Dengan daya tampung tiap ruang 32 orang Perpustakaan Kegiatan belajar siswa juga didukung oleh adanya perpustakaan sekolah Selain belajar di ruang kelas Perpustakaan juga menjadi salah satu tempat untuk belajar siswa Oke guys, supaya kita lebih paham lagi tentang perpustakaan Kita dengarkan dulu penjelasan kepala perpustakaan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya dan salam sehat Saya Andreas Dampi, saya kepala perpustakaan Di sini ada beberapa buku fiksi Dan ada juga buku non-fiksi Ada juga buku pelajaran Bagi anak-anakku yang meminjam buku Silahkan datang ke perpustakaan setiap hari Nanti dilayani oleh bagian perpustakaan yaitu saya sendiri Sekian dan terima kasih Laboratorium IPA SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara juga dilengkapi dengan Laboratorium IPA Sebagai sarana penunjang kegiatan belajar siswa Khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Hal ini sangat berpengaruh positif dalam pengaplikasian materi secara teoritis Kedalam wujud praktek nyata di lapangan Sehingga dapat meningkatkan keingin tahuan dan minat belajar siswa Untuk lebih giat lagi Lebih jelasnya kita simak penjelasan kepala laboratorium IPA berikut ini Seperti yang nama saya Yoji Pengelola lab BSMB Masih di sana Kalau kita lihat sekarang ini Ini adalah Procure kita milik ini Baru kita dapatkan bantuan dari komunitas Masuk arah labnya Untuk sempat kita lakukan Masih ada di dalam Sedangkan Sekian terakhir di inyokasi Mushalah Menuntut ilmu di dunia itu memang penting Tapi yang terpenting lagi adalah menuntut ilmu agama Karena ilmu tanpa agama apalah artinya Keduanya haruslah seimbang Agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang berahlak mulia dan berilmu Nah pas banget nih guys Di SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Kita sudah memiliki musola sendiri Sehingga untuk kegiatan keagamaan kita bisa laksanakan dengan khusus disini Nama musolanya Miftahul Jannah Yang artinya Kunci Surga Mudah-mudahan kita semua kelak masuk dalam surganya Allah SWT Amin Ya Rabbal Alemin Sekolah sudah Perkenalan dengan Bapak Ibu Guru sudah Pengenalan sarana-prasarana sekolah juga sudah Oh iya Saatnya sekarang Kita intip Ada kegiatan apa aja sih yang ada di sekolah ini Yuk kita lihat Syukur pantasku panjatkan Segala limpahan ramahmu Membertai daerahku tercinta Untuk sejahtera adil bersama Kekayaan yang berlimpah Semangai bukti anugerahmu Jadikan untuk bermanfaat Bagi pembangunan bermanfaat Dengan berakhirnya tayangan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini Maka saatnya kami undur diri Semoga apa yang sudah kami tayangkan dapat menambah wawasan bagi kalian Tentang lingkungan SMP Negeri 14 Penajam Pasir Utara Selanjutnya Mari kita doakan bersama Agar penyebaran wabah COVID-19 ini Segera berakhir Selalu jaga kesehatan Dan selalu menerapkan protokol kesehatan Agar kita semua terhindar dari penyebaran virus corona Akhir kata Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian luar biasa